hai oke mengubah mindset pola makan gimana sih Bang makan yang nggak bikin gendut Bang jadi sebenarnya makan itu nggak ada yang bikin gendut yang gendut itu adalah kamu nya karena apa kamu kadang gini nih contohnya makanan di Indonesia ya contoh sebenarnya bukan di luar negeri doang ini bukan di Indonesia gue lagi di luar negeri ya kayak yang udah gue jelasin tapi tipikal makanannya tuh sama kalau di Asia ya jadi ini gue lagi di luar negeri tapi di Asia di negara di Asia ya jadi di sini makanannya sama kayak Indo lauk utamanya tuh kebanyakan lauk utamanya kayak biasa ada daging ada sayur itu terus dikasihin buah jadi empat sehat lima sempurna tapi pola pikir orang untuk kenyang itu harus menggunakan nasi putih nih nasi putihnya nih lihat nasi putihnya gede banget dan tuh gue dapet juga tadi di siang sama segede gini juga dan ini 600 gram udah hampir setengah kilo ya udah setengah kilo lebih padahal geraknya dikit gue isolasi begini cuma bisa di hotel gini gitu loh jadi itu kan kayak berlebih banget ya makanya untuk orang-orang yang di Indo itu sama di negara Asia juga itu udah kebiasaan mindsetnya ditutup kalau kenyang itu harus menggunakan nasi padahal kita kita bisa kenyang tanpa kita harus makan nasi gitu loh ya kita bisa kayak makan proteinnya doang iya lah gua nggak akan makan nasinya jadi untungnya ini gua memang bersalah gua buang emasnya gua nggak mau bikin badan gua jadi gendut gua karena bikin badan gua jadi gendut gua jadi sakit itu akan bikin gua rugi sendiri gitu loh jadi ini adalah suatu mindset yang kita harus punya ini kan gua hanya 10 hari gua nyebawa makanan selama 10 hari dan nih nggak bisa request ya jadi dan komen kenapa kok nggak di request gitu-gitu dan masih ada pisang juga kalau misal kita geraknya dikit seperti ini jangan memaksakan diri lu untuk menghabiskan semua kecuali lu memang sudah ambil resiko untuk jadi gendut atau obesitas atau mengurangi kesehatan lu hanya demi karena lu nggak mau buang-buang sesuatu gitu loh dan ini pun harganya bukan yang mahal-mahal banget ya kalau yang begini yang bernutrisi gua lebih mending gua habisin kalori gua di mereka daripada gua habisin kalori di nasi doang jadi itu adalah pikiran mindset kita nggak harus menghabiskan makan kenyang kita dari bahan-makanan seperti nasi ini kalau memang kalorinya nggak ada gitu loh kalau udah tahu kalorinya terbatas kayak gua sekarang ini batasin dalam kamar diem doang cuma 1800 gua ada olahraga pun tetep nggak akan sebanyak kalau gua jalan-jalan ke sana sini ya gua akan habisin kalori gua di protein sayur-sayuran dan juga buah walaupun ini buah karbo tapi ini paling nggak dia ada potasium dan juga serat dibanding ini ini nggak ada apa-apa gitu loh ini cuma karbo full karbo doang vitamin rale tuh ada tapi dikit banget gitu jadi jangan memaksakan diri kalian untuk menghabiskan kalori di sesuatu yang enggak perlu-perlu amat contoh karbo buat energi lu aja butuh energi buat apa buat kerja ya tapi masalahnya lu butuh banyak apa gitu Emangnya lu dengan makan pisang dia bukan terus kayak lu makan kecap sini nggak ada karbonya terus makan sayur kalau begini bukan karbo kacang ini lemak sumbernya bukan karbo eh bukan sumber energi lemak di badan lu ini bukan sumber energi gitu makanya kita harus pikir dengan lebih kritis ya ada yang komen lagi pasti yang sok kayak alu kabur tapi kan otak kita butuh karbo gini-gini gini ya Sekarang aku tahu lagi ini pisang bukan karbo gitu loh jadi kita harus pinter-pinter lah pokoknya pilih berpikir dengan lebih kritis jangan cuma AB AB langsung hitam putih gini Oh begitu ya berarti harus begitu gitu jangan ubah mindset jadi lebih terbuka ya teman-teman jadi yang pasti ini gua akan makan semuanya kalorinya dihabisin dulu buat protein nomor satu itu mirinsip gua kedua sayur-sayuran jadi sayuran ini berminyak banget ya tapi yang pasti gua disediakan kalorinya dan kalau udah dari buah-buahan kalau gua ada buah yang yang lain vitaminnya lebih tinggi gua akan pilih lebih daripada pisang karena terbatas dikasihnya pisang ya udah makannya pisang seperti itu jadi udah lagi gua masih ada whey protein juga untuk memenuhi protein karena inget ini protein dikit banget lihat nih dari cumi ini doang sama dari tahu nggak cukup paling ini cuma 20 ya jadi makanya ingat lu nggak harus kenyang dari nasi doang kenyang itu pertama dari protein dulu jadi kalau udah protein udah cukup tapi belum kenyang penuhinya dari sayur-sayuran jangan di yang karbo dan lain-lain karena ingat mereka kalau mau bikin lu kenyang mungkin harus makan banyak yang kalorinya akan bikin lu jebol itu yang harus lu hindari oke jadi sampai sini videonya gua mau makan dulu lapor Bro hai 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 Hai